Halo teman, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Kali ini saya ada di luar dengan suasana baru dan saat ini tuh sedang hujan Saat ini sedang hujan, sedang gerimis Tapi santai, tenang Karena HP saya itu anti air dan HP saya sudah memiliki sensor Jadi tanpa pencahayaan saya hidupkan sensor di HP saya itu udah kelihatan oke lah gitu Contohnya kali ini, kali ini tuh aku pakai sensor Nggak pakai pencahayaan, nggak pakai apa-apa Aku cuma pakai sensor Ya nggak apa-apa lah Lumayan buat untuk interaksi dengan para penonton di video ini Dimana kali ini saya itu mau menjelaskan menaik Akan tergenapinya Ramalan Jayabaya tahun 2024-2025 Dimana Ramalan Jayabaya menjadi salah satu Ramalan yang trending topic Ramalan Jayabaya ini memuat seribu satu misteri Ramalan Jayabaya masih sangat banyak diyakini oleh orang-orang Jawa Apalagi jangka waktunya yang sangat lama Dan sekaligus tepatnya sasaran dalam Ramalan Jayabaya Yang membuat orang-orang sangat yakin Kalau sebenarnya Ramalan Jayabaya ini adalah rangkaian takdir Rangkaian peristiwa Dimana Jayabaya meramalkan akan terjadinya tragedi luar biasa Yang akan membuat orang Jawa Koyo Gabat diinteri Orang Jawa seperti Gabat di Nampan Yang nggak tahu arah kehilangan arah Dimana tragedi itu terjadi ketika tanah Jawa Indonesia mengalami kehancuran total Jayabaya meramalkan Jayabaya meramalkan akan terjadinya gempa bumi besar Yang akan menghancurkan Indonesia Dimana gempa bumi besar ini akan terjadi Di antara tahun 2025 Di antara tahun 2024-2025 Menjelang tutup tahun 2024 Pembukaan 2025 Kata menjelang dalam Ramalan Jayabaya Maksudnya apa? Antara kisaran mulai bulan September September, Oktober, November, Desember Atau antara Januari, Februari, Maret Tapi kisaran menjelang itu tandanya Sebelum akhir tahun 2024 Jadi Jayabaya itu meramalkan Akan terjadi gempa besar Indonesia akan hancur Wong Jowo Koyo Gabat diinteri Itu akan terjadi menjelang tutup tahun 2024 Dan saat ini Ini sudah masuk ke 2024 Kita sudah masuk ke 2024 Saat ini sudah tanggal 4 Tanggal 3 ya Ini tanggal 3 Besok tanggal 4 Januari Ini sudah masuk ke Bulan Januari 2024 Itu tandanya Ramalan Jayabaya Entah benar atau tidaknya Itu akan terjadi di tahun-tahun ini Jayabaya juga meramalkan Akan terjadinya huru-hara politik Wah benar saja Huru-hara politik yang dimaksud Jayabaya Ternyata Dinasti keluarga Jokowi Dinastinya Jokowi Itu mengkhianati PDI Dimana kepala banteng PDIP PDI Yang dipimpin oleh Megawati dulunya Dimana Megawati sendiri Sangat suka dengan sosok Jokowi Megawati sangat salu dengan sosok Jokowi Dan Megawati mengantarkan Jokowi Yang awalnya dari wali kota Dan dalam waktu cepat Menjadi seorang presiden negara Indonesia Bahkan Jokowi ini Sudah menjalani dua periode Masa kepemimpinan sebagai presiden di Indonesia Sesuai aturan pemerintah Bahwasannya seorang pemimpin Hanya diperbolehkan menjabat selama dua periode Dan tahun ini 2024 Ini periode terakhir kepemimpinan Jokowi Selama menjabat ke presidenan dua kali Benar saja Sesuai ramalan Jayabaya Bahwasannya di kepemimpinan sebelum Ratu Adil muncul Di kepemimpinannya Jokowi Indonesia akan mengalami Kemajuan yang pesat Akan mengalami Kemajuan yang pesat Indonesia akan mengalami kemajuan infrastruktur Sekarang di Tanah Jawa Banyak sekali jalan-jalan tol Banyak sekali jalan-jalan diperbarui Ini sebagai bukti nyata ramalan Jayabaya Dan Jayabaya juga meramalkan Sebelum munculnya Ratu Adil Saat Ratu Adil di masa penantian Di kepemimpinan Jokowi Akan terjadi Wabah yang mematikan Dimana Isue Isue Loro Sorene mati Paginya sakit sore hari sudah mati Ternyata Wabah itu adalah Virus Corona Well benar saja Ramalan Jayabaya tepat sekali Wabah virus Corona Menyebar Di seluruh dunia Banyak sekali Pihak-pihak luar negeri Apalagi yang ada musim saljunya Banyak orang Yang paginya sakit Sorenya mati Bahkan Jayabaya juga meramalkan Bahwasannya Akan ada Binatang-binatang yang terkena Wabah Dan ada juga Binatang-binatang yang mati Mendadak Dan itu benar saja Setelah virus Corona Ditambah lagi Virus binatang Ini sungguh-sungguh luar biasa Dimana Jayabaya meramalkan Kehancuran Indonesia Akan terjadi Setelah 2024-2025 Di antara tahun-tahun itu Dimana politik kali ini Akan memanas Karena Pengkhianatan dinasti Jokowi Kepada Kepala Banteng Dimana ini Akan membuat Bingung rakyat Indonesia Apakah rakyat Indonesia Yang masih Di pihak Kepala Banteng PDI Apakah mereka Akan tetap setia Kepada PDI Ataukah mereka Akan mendukung Gibran Dari dinasti Jokowi Ini yang akan Membuat bingung Orang-orang Apakah mau tetap Setia kepada PDI Atau mau mendukung Gibran Dinasti Jokowi Yang sudah Jelas-jelas Darah daging Dari Jokowi Dimana kita Sudah melihat Kepemimpinan Jokowi Saja Sebagai bapaknya Bisa memajukan Negara Indonesia Ini yang akan Membuat bingung Oleh Orang-orang Yang memihak PDI Atau Dinasinya Jokowi Tentunya Politik kali ini Akan tetap Memanas Ya Khusus aku Karena aku sendiri Sih Gak suka politik Aku sendiri Juga masih Bimbang Apakah nanti Pemilu Aku ikut Pemilu Atau tidak Yang pasti Joyoboyo Sudah meramalkan Dengan sangat jelas Akan terjadinya Kehancuran Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Akan hancur Lebur Kalimantan Akan terkena Dampaknya Negara Tetangga Indonesia Akan terkena Dampaknya Dan benar saja Setelah Indonesia Hilang Semuanya Akan kembali Seperti biasa Seakan-akan Indonesia Gak pernah ada Indonesia Akan tinggal Kenangan Jangan lupa Klik like Subscribe video ini Nyalakan lonceng Notifikasinya Dan komen Di kolom komentar